Kita pisah aja ya. Kenapa kamu minta pisah? Alasannya apa? Aku bosan. Dengan lau yang sama, muka yang sama, dan kehidupan yang sama setiap harinya. Aku gak setuju. Alasan kamu gak masuk akal. Oh, yaudah. Mau sekalipun kamu gak setuju, kita bakal tetap pisah. Aku sudah suka sama orang lain. Aku udah gak lagi mencintai kamu, Yun. Rumah ini untuk kamu, mobil itu untuk aku. Kita pisah baik-baik aja, oke? Udahlah, makan aja dulu. Nanti aja kita ngomongnya. Gak bisa, Yun. Masalah ini harus diselesaikan sekarang juga. Oke, sore ini kita harus kosongkan rumah ini. Karena pemilik rumah yang baru, besok akan datang. Ya aku gak tau kalau duit kita bakalan dibawa kabur sama dia. Duit aku juga dalam situ. Bukan duitmu aja. Ya itu urusanmu, lah. Intinya aku gak mau tau. Oke, duit aku harus kembali. Gimanapun caranya. Yaudah, gini aja. Sebagai ganti uangmu, mobilku untukmu. Gimana? Ah, enggak ah. Mobilmu murah. Aku mau rumahmu. Gak bisa. Rumah ini untuk istri aku. Aku gak bisa kasih. Yaudah lah kalau gitu. Nanti sore kita ketemuan di tempat biasa aja. Gimana? Yaudah, nanti aku kabarin. Suamiku, rumah ini udah aku jual. Mobil, kendaraan kamu satu-satunya. Kalau gak ada mobil, gimana kamu mau kerja? Yumi, aku tanya sama kamu. Kenapa kamu jual rumah ini? Kita tuh udah berumah tangga bertahun-tahun. Sedangkan aku gak pernah kasih apapun ke kamu. Jadi, biarkan aku kasih rumah ini untuk kamu. Rumahnya sebuah bangunan. Bukan tempat tinggal. Tempat tinggal seorang istri duit sama suaminya. Jadi untuk apa aku tinggal di rumah ini kalau tidak bersama kamu? Yumi, bagaimana aku bisa membahagiakan kamu? Sedangkan aku tidak pernah memberikan kamu apa-apa. Itu yang kamu merasakan. Bukan aku yang merasakan. Garen, kebahagiaan di dalam rumah tangga itu bukan tentang harta. Tapi, bagaimana kita menghadirkan tawa dan keharmonisan di dalamnya. Aku akan selalu bersama suamiku. Dalam keadaan apapun. Sampai maut memisahkan kita. Terima kasih, istriku. Ada apa ini? Kamu gak punya super santun ya? Masih lagi rapat malah masuk seenaknya. Saya mohon maaf, Bu. Jika saya lancang masuk ke ruangan ini. Tapi, saya juga bingung Bu harus bagaimana. Bu Samantha, saya minta tolong. Turunkan gaji kami. Tiga bulan yang belum ibu bayarkan. Gaji, gaji. Kamu itu siapa? Pak Garen, gimana masalah gaji saya dan pegawai yang lain? Sudah cair belum? Maafinnya, Jah. Gaji kita belum juga keluar. Aduh, gimana nih, Pak? Saya harus bayar ruang sekolah anak saya lagi. Hendra-hendra juga masuk rumah sakit. Dia butuh biaya untuk beropet, Pak. Raja, maafin saya ya. Ruang saya juga udah habis. Jadi, gak bisa minjemin kalian. Tapi, kamu tenang aja ya. Insya Allah, saya akan usahakan hari ini. Gimanapun caranya. Kamu cukup doain saya aja ya. Sarah, khusus pagar rendahan ini. Bu, saya mohon, Bu. Ada pengeluaran kami yang harus kami bayar. Nasib kami betul-betul terancam. Kamu ya? Masih alerti juga? Cukup. Ibu Samantha, kenapa bisa terjadi masalah besar seperti ini? Gak ada masalah besar, kau, Bu. Ini masalah kecil aja. Invoice-nya aja belum cair. Makanya gajian tertunda. Saya ini bos kontraktor. Jadi, saya tahu kenapa dana proyek belum bisa cair. Apalagi alasan kamu. Invoice belum cair. Tidak akan selama itu. Kalau itu, Bu, saya... Alasan apa lagi? Apakah kamu mau? Putrae-putrae yang telah kita sepaket di batal. Jangan, Bu, jangan. Kalau kamu gak mau, bayarkan semua gaji karyawan yang belum terbayarkan. Baik, Bu. Starlah, segera kamu urus gaji karyawan yang belum terbayarkan. Mas, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Bu. Kalau begitu, Supermisi, saya lagi buru-buru. Gitu tuh, kalau orang gak sekolah. Bukan minta maaf, malah langsung pergi aja. Untung mobil dibuka lecer. Ayo kita masuk ke dalam. Kita cari dia. Permisi, Pak. Ini paketnya. Tunggu bangun sih, jangan terpaket aja. Tunggu dulu. Sebelum saya tetangkan form ini, tolong kamu ambilkan komen saya. Di meja revisionis bawah. Atas nama Pak Raja. Tapi, Pak, kaki saya ini lagi sakit. Saya juga banyak orderan yang harus jatuh. Tunggu ini mau ditandatangani atau enggak? Pak. Ya udah, Pak. Saya ambilin dulu. Tapi sebelum itu, saya mau ngambilin orang yang hampir saya tabrak tadi. Ini kan mobil orang yang hampir ku tabrak tadi. Orangnya kemana ya? Aduh, meja revisionisnya dimana sih? Eh, itu dia. Permisi, Bu. Saya mau ambil dokumen atas nama Pak Raja. Oh. Silahkan ini, Pak. Eh, Ibu. Ibu. Ibu gimana keadaannya? Enggak apa-apa. Mobilnya gimana? Ada lecet enggak, Bu? Soalnya, tadi saya habis nganter paket ke atas. Lagian customer juga ada marah-marah. Kalau misalnya mobil Ibu ada lecet, saya siap kok tanggung jawab untuk gantinya. Mobil saya enggak apa-apa. Kaki kamu gimana? Oh, kaki saya ya, Bu. Kaki saya enggak apa-apa, Bu. Sebelumnya, saya minta maaf atas ketidin tersebut. Tadi ya, Bu. Saya belum sempat minta maaf karena saya buru-buru. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Mantap dokumen ini ke atas. Hah? Dokumen? Bukannya kamu datang ke sini untuk ngantap paket? Coba saya lihat dokumennya. Kebahagiaan resursionis sekarang. Maaf, Bos. Ada apa ya, Bos? Kenapa dokumen ini bisa sama dia? Jadi, Bos. Saya nyuruh dia bawa ke atas, Bos. Emangnya kenapa ya, Bos? Saya enggak mau banyak bahasa-bahasa. Terima kasih lagi. Kamu saya pecat. Kamu udah buat di celaka. Dan sekarang, kamu nyuruh dia ke bawah untuk ambil dokumen ini. Hargai dan hormatin orang jika ingin diperlakukan hal yang sama. Mas, kalau kamu mau, mulai besok, kamu bisa bekerja di sini sebagai manajer keuangan saya. Kamu mempunyai integritas yang sangat bagus dalam diri kamu. Dan saya sangat suka itu. I just wanna hear with us. Then it is as we finish. Baby, me is... Garen. Hai, mana surprise-nya? Nih, selamat ulang tahun ya. He, ini ambil. Kok malah bengong? Kamu kita aku nak kecil, lah. Umur aku tuh udah 25 tahun. Tiga tahun kita pacaran Garen. Di hari ulang tahun aku. Cuma boneka sama itu yang bisa kamu kasih. Kau pikir apa boneka itu kamu? Kau? Udah, cukup. Tiga tahun aku nunggu kamu. Ternyata, penantian tiga tahun itu berujung sia-sia. Kita bisa hajar. Iya, halo. Halo, apa benar ini dengan Ibu Yumi? Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Saya dari pihak rumah sakit Femurici, Trabuk. Nomor Anda telah dijadikan kontak darurat oleh saudara Garen di HP-nya. Saya ingin memberitahukan bahwa saudara Garen sekarang mengalami kecelakaan. Halo, Bu? Halo? Mbak, pastinya atas nama Garen duangan nama berapa ya? Di lantai dua, Kak. Tepat di sebelah kiri, dekat tangga. Dok, itu boneka punya pacat saya. saya terima kasih. Tidak, ya. Kau buat aku mencari tentang rasa ini Aku tak mengerti Akan tak sama jadinya bila bukan kamu Lalu senyummu menyadarkanku Kau cinta pertama dan terakhirku